Musik Selamat pagi menjelang siang dengan Pak Aji Nurdin atau disebut Pak Aji Surdin. Hari ini saya tanggal 13 Juli 2020 ada di Pasar Conggol. Dan ini saya mencoba untuk mencari informasi tentang sapi-sapi karena harga sudah mulai liar Pak ya. Iya Alhamdulillah kalau mulai ada kenaikan lah ya. Nah ini saya ada di lapaknya Pak Aji Nurdin atau disebut dengan Pak Aji Surdin. Nih Pak Aji Surdinnya seperti ini orangnya. Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam. Nah Pak Aji mohon diceritain Pak Aji ini sapi-sapi Pak Aji ini sapi apa saja? Sapi jenis limousin ada, jenis PO ada, jenis simetal ada. Limousin PO simetal? Iya. Oke beratnya kira-kira berapaan harganya juga? Beratnya standarnya ada yang 900, ada yang 700, ada yang 800, sampai 500, bahkan sampai 350. 350 ada semua. Yang 350 yang kecil ya? Yang kecil. Nah ini seperti ini harganya berapaan nih Pak Aji? Yang ini Pak. 450 berbisaran harga 22 sampai 23 juta Pak. Yang ini? 250, ya 450 kilo? 450. 450 kilo. Ini sapi apa nih Pak? Ini sapi limousin. Limousin? Limousin campur Pak ya? Iya. Ini berapa tadi? Berat badannya 450. Harganya, harga standarnya 23. Nah ini ada sapi-sapi pegon, pegon itu artinya peranakannya dari, bisa dari simetal, bisa dari limousin. Nah ini beratnya sekitar 600 kilo-an. Dan harganya sekitar, yang ini yang sebelah kanan ini 28. Nah kalau yang ini, ini besar ini hampir 700 kilo-an. Dan ini sudah laku, ini sudah laku harganya 65 juta. Oke dan sebelahnya lagi ini, ini lebih murah karena ini pegonan ya. Nah yang ini, yang ini juga pegonan ini, pegonan ini juga beratnya sekitar 650 kilo gitu taksirannya. Dan ini dibuka dengan harga 32 juta. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama. Sama dia ini harganya seperti ini. Nah ini, sapi-sapi pegonan ini adalah kawin campur antara sapi lokal dengan sapi import. Jadi dikawin suntik. Jadi induknya itu bisa limousin, bisa sementar. Jadi disebut sapi pegonan. Dan dagingnya banyak. Nah ini yang sebelah kiri ini, ini limousin. Masih kental limousinnya. Nah ini pegonan yang dua ini. Karena dia campuran. Tidak bisa disebut juga menjadi simental. Nah ini juga banyak dagingnya. Jadi, apa namanya, randomannya tinggi. Nanti karkasnya juga tinggi. Jadi sapi-sapi unggul itu memang difokuskan untuk mendapatkan karkas yang tinggi. Nah kalau yang ini, sapi yang ada di depan kamera ini. Ini limousinnya lebih kelihatan. Jadi bisa kita sebut limousin. Dan ini taksiran beratnya tadi disebut oleh Pak Anjir Nurdil. Di sekitar 560 kg hidup. Nah harganya 26,5. Sudah termasuk orang kiri yang bagus ini. Nah 26,5. Ya bagus lah kalau saya bilang ini masih termasuk murah. Dan dia karkasnya juga tinggi nanti. Sekitar 50% dari 560 kg. Sekitar 280 kg karkasnya. Lumayan besar. Dan harganya terjangkau kalau saya bilang. Mereka tidak terlalu mahal kalau 26,5. Nah kalau memang berminat nanti bisa hubungi Bapak Anjir Nurdil. Nomor HPnya sudah ada di situ. Sapi-sapi Pak Anjir Nurdil ini dari Belampung. Dari Metro. Dari Berengsewu. Nah ini Pak Anjir Nurdilnya ini orangnya masih mudah. Dan orangnya kelihatannya oke gitu ya. Enak ngobrolnya. Termasuk pedagang atau peternak sukses juga ini dari Lampung. Hubungi Pak Anjir Nurdil. Nih orangnya lucu. Ganteng juga kelihatannya masih ada sisa-sisanya. Jadi jangan ragu-ragu hubungi Pak Anjir Nurdil. Karena sapi-sapinya bisa lihat sih bagus-bagus. Dan harganya terjangkau. Tidak inilah tidak ngeplang harga. Dilihat nih bagus-bagus. Jadi dia memang ada sapi demusin, ada pegon, ada juga simental. Nah di dalam nanti ada PO juga. Nanti kita lihat ke dalam. Itu sapi-sapi apa. Nah kalau ya ini, ini pegonan. Ini lebih murah. Ini beratnya sekitar 350 kg. Ini murah. Ini murah ini. Dibuka harga 21 juta. Termasuk kos kirim dan biaya perawatan di sini. Nah kalau nanti Bapak Ibu bisa bawa pulang, rawat sendiri. Nanti dipotong 500 ribu biaya perawatannya. Tapi kalau tidak bisa merawat, lebih bagus tahu di sini. Tapi kalau lebih bisa merawat, dibawa pulang. Diurus dengan baik, dikasih makanan yang lengkap rumput. Dan masih bisa bertumbuh. Kalau ini mah. Jadi ada untungannya beli cepat. Masih bisa naik beratnya. Nah kalau ini besar. Ini bobotnya taksiran 800 kg. Nah ini dijual sekitar, kalau tidak salah saya disebut itu tadi sama Pak Haji. Di atas 35 juta ke atas. Ini murah ini. Tidak terlalu mahal. Hubungi Pak Haji saja. Nah ini termasuk si mental. Kelihatan cirinya, kepalanya putih. Nah ini orang-orang para pembeli ini. Para pembeli sudah mulai datang. Lagi melihat-lihat dulu. Lihat dulu yang mana yang bakal dipilih. Ini juga para pembeli menaksir-naksir. Kira-kira yang mana yang bakal dibeli. Jadi memang, apa namanya, sapi-sapi lampung itu bagus. Dan ini umumnya para pelapak. Para pelapak di pinggir jalan. Mereka bisa membeli di sini dengan harga yang terjangka. Kemudian dijual lagi di lapak pinggir jalan. Atau langsung ke panitia masjid. Jadi harganya terjangkaulah ya. Jadi memang Pak Haji Nuri ini banyak stoknya di lampung. Masih bisa diambil. Masih bisa dipesan. Ini situasinya, Pak Haji Nuri ini. Ini situasinya, Pak Haji Nuri ini. Ini situasinya, Pak Haji Nuri ini. Boleh juga langsung datang ke pasar jonggol. Lampaknya di dalam. Di sebelah, kalau kita masuk, ada pintu. Di sebelah kanan. Pak Haji Nuri ini. Di sebelah kanan. Di deretannya, ada warung di depan. Bisa langsung nego dengan Pak Haji Nuri ini. Orangnya, oke. Itu kira-kira. Nah, di selain sapi-sapi tadi. Yang segmental. Dengan mesin. Pak Haji Nuri ini juga jual. Sapi-sapi PU. Ini kita lihat. Ini di dalam masih banyak. Kalau PU ini murah lebih murah, Pak? Tergantung. Ini berapa ini, Pak? Kalau ini harga 20, Pak. 20 jutaan. Itu yang harga 15-17 jutaan. Ini yang 17 jutaan. Oh, yang kecil ini 16-an, Pak. Yang ini 16. Kalau ini 16 nih. Ini Pak. Nah, ini 16 nih. Ini PU ya, Pak ya. Tapi belum bisa kurban nih. Berapa tahun? Tergantung. Ini umurnya berapa? Itu umurnya 1,5. Setengah belum, Pak. Untuk sapi kurban itu harus 2 tahun. Umurnya, syaratnya demikian. Nah, ini ada sapi PU. Super ini, Mah. Ini sudah 700 kilo lebih. Ini harganya. Nah, ini lebih murah dibandingkan dengan limousin atau sementar. Ini dibuka harga 32 juta saja. Kalau limousin seberat ini, itu sudah 35 juta ke atas. Nah, kalau ini hanya 32. Ini PU. Lumayan bagus. Tongkongannya bagus. Tapi, dagingnya lebih ke sedikit. Nah, ini ada limousin peranakan hitam. Nah, ini harganya. Beratnya sekitar 750 ke atas. Sampai 800. Nah, ini juga murah. Ini dijual hanya 35 juta. Harganya ada limousin peranakan hitam. Ini memang apa? Ini limousinnya hitam. Jadi, silakan datang ke sini. Harga nego sampai jadi. Nah, ini juga tadi yang PU yang tadi. Kelihatan, apa namanya. Tongkongannya bagus. Jadi, dari penampilan sih oke. Tongkongannya bagus. Ruku sapi-sapi dari Lampung, ANU PU. Tongkongan bagus-bagus. Yang lain dikelola dengan baik. Dikasih makanan yang cukup. Konsentrat. Penyakitnya juga dikontrol dengan baik. Oke, demikian dulu dari Pasar Jonggol hari ini. Tanggal 13 Juli 2020, Dr. Hewan Rajari Yahya melaporkan. Jangan lupa subscribe, share, and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.